Terima kasih. Terakhir Scream tuh disamperin tetangga sih beneran waktu itu tahun-tahun kemarin gitu disangkanya orang keserumpan. Terima kasih. 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 Ngeliat om lah dulu anak Jadi om saya tuh Kalo dibilang waktu 90an tuh dia Anak-anak kampus yang ngeband gitu Terus ngeliat Omnya kuliah dimana dulu? Omnya dulu Ngebandnya apa? Ngeband Cong Ngebandjang Bisa aja gitu Cuma saya gak tau Ngebandi kan sih Ya gitulah tau dari om-om gitu dulu Om-om Beda ya Udah main sama om-om Ya gitu aja Dari om sering-sering Dia koleksi kaset gitu Terus sering bawa temen-temennya ke rumah Mabuk gitu? Gak tau mabuk gak Gak tau ya masih kecil ya gimana Tahunya mabuk SMP kesini Mabuk ngelihem gak? Gak sih Gak semudah Ngumurah itu agak ngemodal dikit lah Sombong amat Ada ya Ngetek Komiko Oplosan lah ya Oplosan Terus lu gak dengerin apa bre dulu? Jadi dulu ya apa ya Om saya tuh Apa gak dengerin Metallica gitu Kayak gitu lah Keniji Apa Kalau musik-musiknya Scrunch lah waktu itu ya Standar loh Nirvana Pasti ada gitu Jadi Tahunya bayangan saya tuh Musik tuh itu Waktu itu gitu Gondrong, Gucel Gondrong, Gucel Pake baju kotak-kotak gitu ya Gitar dibanding-banding Padahal pas punya gitar pertama Gak mungkin dibanding ya Gak mungkin itu Aduh Ngumpulin duitnya juga Berjuangan waktu dulu Endorse ya Rumahnya endorse ya Banding gitu ya Akhirnya Ya bocil lah ya Namanya tau cuman selewat gitu Masuk ke SMP gitu SMP Kelas tiga lah Mau ke SMA tuh udah kayak Ngeliat orang yang nge-band tuh Apa ya Wah ini Keren gitu eh Ini hal yang baru gitu Kayak yang Padahal dulu maksudnya Tau juga gitu Okong band tuh pasti ke studio Terus bikin lagu Bawain lagu orang Atau apa gitu Main manggung di 17-an gitu Standar lah Standar-standar Bayangannya kayak gitu Impian awal Nah pas SMP Sepupu lah ada Main band gitu Nah waktu saya tuh Belum tau Itu nge-bandnya Apa musiknya sih Sebenernya yang lagi Mereka dengerin gitu sekarang Oh ternyata gila SMP tuh Tahun berapa ya 2004 gitu Bawain Udah bawain lagu-lagu kayak The Youth gitu Finch Noun sih Iteh gitu Jrit The Youth Udah gaul dari kecil Story of the year Kayak gitu ya kan Yang Ya bagi saya sih Yang dulunya Nggak Nggak attach sama musik Itu Hal yang baru gitu Ngikut lah Mereka Jadi mereka tuh bikin band gitu Di SMP Terus ikut kompetisi band gitu Di kampus Waktu itu Nonton Anjrit keren juga ya Nge-band gitu Kayaknya pengen lah gitu Dengan waktu itu Bikin band ya Bikin band lah Kebikiran lah gitu Waktu itu temen-temen juga Ternyata eh Ke arah sana semua gitu Dulunya yang main Sepedaan bareng Main Tamiya bareng gitu Sekarang Tiba-tiba berubah jadi nge-band gitu Wah kan jadi Agak tertarik nih Akhirnya bikin lah Di lingkungan saya gitu Waktu itu kan main Sering di daerah Kawali lah Antapani Oh iya iya Orang Antapani Orang Antapani Bandung Timur Pride lah Oh Antapani Di Kawali itu Mulai lah Perjalanan nge-band Terus disitu Manggung lah Manggung SMP gitu Bawain lagu apa ya dulu Itu udah pas SMP tuh udah punya band Manggung Buat Manggung Ada-ada Tapi gak serius lah gitu Pengen nge-band aja gitu Eta doi Aya doi Eta tilo episode Itu itu Bentar bentar Baru itu keren loh Belum ada di tongrongan saya Itu jokse kayak gitu Nah suka Awalnya suka gitar Dari mana tuh pertamanya Dari mulet siapa Atau gimana Setau gue kan soalnya Lu vokal dulu Agak jauh tuh Ke gitar tuh sebenernya Dulu tuh emang Ya belajar gitar Belajar gitu-gitu doang lah Gitu gak ada yang serius gitu Serius deh Gak ada yang Gak ada yang di Gak ada yang Gak ada yang spontan Bang Komeng Main drumnya keren Bang Komeng kemarin ya Akhirnya ya Kepikiran main gitar Ya baru di Tweak to Dance gitu Tuh udah ketauan kan Masih di kegelapan Aku berpijar seorang diri Geledahin si pikiran Gitaris siapa Gak tau kan Biasanya yang Jadi sebelumnya Emang vokalis Sebelum masuk si band pop Dulu main Vokalis lah gitu Dulu teriak-teriak Dulu Waktu SMP Itu apa? Sampai nama bandnya Dulu Last Day Victim Dulu tuh Sama anak-anak awali Seinget tuh agam gitu Agam sama si Ari Sama si siapa Oh Ari bener Bener Ari Agam Sama si Ajay dulu Oke Ajay Seband juga kan Akhirnya sama mainnya Nah itu abis disitu Masuk SMA Bubar lah gitu Terus ya gitulah SMA Mulai kenal Amanovan gitu ya Udah-udah Ternyata Oh niliat disini Ternyata Baru dak musiknya Ada abang-abangannya Hai abang-abangannya Kan Kan saya segeru Oh senioritas Sebagai bocil gitu Kalau Sinovan kan Di atas saya Berapa tahun gitu Abang-abangannya 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 Jakarta ya Jakarta Jaksel 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 condet lah gitu Abang-abangannya Cittayom Cittayom Di Depok Ya terus bre Lo SMA itu gimana? SMA ya SMA SMA Ya gitulah Udah mulai Akrab sama temen-temen Kenal Hampir bro Serius SMA tuh Wah itu Ada di jalan persimpangan Antara Mau jadi pemain band Jadi gangster Atau jadi pria romantis Yang percintaan Gitu Emang satu SMA SMA sama Sinovan? Oh enggak Itu dia makanya Itu dia Ajaibnya gitu Jadi ya gitulah Anak-anak Nongkrong kan saya di Kawali Kawali tuh ternyata Anak SMA nya beda-beda Termasuk Sinovan Kenal dulu sama si Vian Waktu itu Si Vian Si Vian tuh ternyata Satu SMA Dengan Sinovan gitu Sinovan Bawa lagi siapa? Si Elgis gitu Tiba-tiba Lah itu lagi Ternyata terkenal-kenal Kenal-kenal lah Gitu lah Gumpul Oh iya Kenal si Rizki dulu Si Rizki Si Rizki Si Rizki Si Rizki Fabian Si Rizki Fabian Bukan Namanya si Rizki Rizki Palen Rizki Palen Rizki Bilar KBW KBW Yang kenal si Rizki Rizki kan karena sepupunya Temen SMP Nah baru tau kebelakangan SMA itu Ya kenal lah Kerap sama si Rizki Ternyata diajakin Jul Ayo main ke band saya Jadi basis Apa bandnya Oh awalnya basis malah Jadi disitu Jadi namanya Romeo Kill Juliet Oh RKJ 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 Salah satu pionir band Imo Rock Dari Bandung lah RKJ itu Kenal Renam Renam Kesenian Jasmani bukan SKJ SKJ Teng 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 Yalah Aduh Rizki udah lama Ketemu eh Salam 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 buat Temen-temen RKJ ya Ada Rizki Ada Bayu Ada Ajay Lingga Lavan Novan 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 pernah micuring ya Dulu Teng Lupa ya Sering lah Temen-temen tongkrongannya lah Jalan lah gitu Sama si Romeo Kill Juliet Berapa lama akhirnya Cabut gitu Karena Ya mungkin Pengen Yang lain lah gitu Waktu itu Di RKJ itu ngebass ya Main bass gitu Sambil vokal gak sih dulu Sambil Sambil yang Ngekrim Ngekrimnya gitu lah Kok masih ngekrimnya Aduh udah Nggak bisa sekarang Kayaknya Terakhir skrim tuh Disamperin tetangga Ya beneran Waktu itu Tahun-tahun kemarin gitu Disangkanya orang keserumpan Padahal kan galau aja ya Ya pengen aja gitu Udah lama gitu Udah Meluapin lah ya Udah gak kuat Gimana Coba ceritakan gimana Udah gak kuat pengen cerita Berarti lu Di RKJ nih RKJ atau Sudden Death duluan sih sebenernya Hampir bareng tuh Jadi Kalau gak salah Di RKJ itu 2005-2006 gitu Nah ketemu kan Maksudnya Dramernya kan si Lingga tuh Lingga Lingga Si Lingga Si Lingga tuh Sempet mau diajakin lah Maksudnya karena Dia metal-metalan Lagu metal kan gitu ya Metalcore lah Waktu itu dengernya Poison the whale Kayak gitu-gitu Woh Poison the whale Ya akhirnya diajakin lah gitu Poison the whale Eh Lu dulu Kancennya dimana gue Emang bener sih Sudden Death sih Ngedengernya Poison the whale banget sih Waktu itu Ya gitu lah Poison the whale Norma Jean ya Norma Jean Apa ya Ya itulah Terus denger Kaliban As All I Dying Kayak gitu-gitu dulu kan Metalcore 2000-an awal Nah tapi Tengah-tengah gitu Karena Ya gak tau ya Itu balik lagi ke Ya namanya Masih remaja gitu ya Jadi masih Kesana kemari gitu Masih Oh ini musik ini Enak musik itu enak Beringka Beringka dia Beringka dia Akhirnya jadi Bring me the horizon Itu juga salah satu Influence Tapi lu dulu Nga hujat Katanya gara-gara Mereka garanteng Iya itu Itu juga sih Kenapa bandnya Metal Tapi ganteng Iya gara-gara Ketayan Zaman dulu lah 2006-2007 Udah ke Musik ke Apa ya The Black Dahlia Murder Kayak gitu-gitu Terus agak Dari Metal core-metal core Yang agak Terus jadi Melodic death metal Melodic death metal Karena ya gitu lah Pengaruh Dengar Terus enak-enak juga ya Kalau mainin musik ini Enak sih Kayaknya pengen Pengen Ikut ada dalam beat gitu Kalau di RKJ itu tuh RKJ tadi kan udah disebutin tuh ya Ada Rizky Ajay Bayu Lingga ya Terus di Sadenda tuh Siapa aja bre Itu ada Sebenernya ada saudara saya Yang dulu Dulu Sepupu saya yang ngeband SMP itu Ya bareng aja Jadi ngeband bareng ya Ya pengen ngeband bareng gitu Si Riza ya Si Riza Si Ijut Ada si Sandi Kok namanya Nama tongkrongannya gitu Nama tongkrongannya gitu ya Nama tongkrongannya Soalnya gue kalau Emang lagi ke rumahnya Jut Serius ke orang tuanya gitu Suka ke Ceplosan Nama itu Oh iya Yang mana ya gitu Oh iya pasti Jut Kadiah Jut Nyaker di tukang itu Sesa kali Kadiah Jut Sama ada Riza Ada Sandi Ada Sekumis ya Jujo Ada Ringga Itu dari tongkrongan juga Sebenernya tiba-tiba jadi aja gitu Wardak Wartel Wardak Wartel Lengkong ya Lengkong Gue juga sering nongkrong situ dulu Futsal segala macem ya Iya Wartel tuh Jadi di Wartel Dulu di Wartel Apa ya Anak-anak sekarang gak ada Wartel Lengkong ya Iya sih Waktu jaman dulu ya Wartel Division itu Banyak melahirkan band-band keren Salah satunya Di Lengkong bre Sebelum Jawara Studio Deket Unpas Seberangnya Yang Sebelum malah Sebelum sih Agak ke deket SMA 7 Kik denim gitu-gitu bre Seberangnya Oh disitu Nah disitu juga Basisnya for events Abi Abi sempat nongkrong kesitulah Gitu lah Bukan aja lucu lah Sampai situ Dari situlah Tiba-tiba nge-ban aja Sampai Sebenernya gak lama juga sih Si Sudden Death itu Sampai 2008 gitu Kalau gak salah ya Terus sempat nongkrongin single kan ya Single Jaman Nice Space lah Itu mah jaman Nice Space Beberapa Ada yang versi masih metal core Terus ada yang juga melodic Metal kan ya Ada yang mulai Melodic metal Andai transisinya Andai transisinya natural gitu Tapi ternyata cepet banget ya Gitu lah Masih muda lah Ya gitu Emang sekarang muda tuh Pak Masih membeledak Masih muda juga sih Sebenernya kalau dibandingin Jajami Harja Apaan tuh Ya gitu lah Setelah 2008 Sudden Death Sudden Death juga kan Ya terakhir Anak-anaknya mungkin Capek lah gitu Udah lah gitu Selesai aja gitu Terakhir kan Sempat ngajak Gilang Almarhum gitu Oh iya Sama Gilang ya Terakhir si Gilang Autis Almarhum Rija cabut Si Gilang ajakin Ayo bareng yuk gitu Tadinya udah mau bikin lagu gitu Tapi ternyata gak jalan lama gitu Iya Nah udahlah dari situ Kayak jeda dulu nih nge-band gitu Terus mau masuk kampus Gitu-gitulah Itulah kuliah Setengah-setengah lah gitu Antara pengen nge-band Setengah laki setengah perempuan gimana Setengah-setengah Oh iya itu gak tau lah Jangan memperoleh itu lah Malamnya jadi Malamnya jadi Juli 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 Pengen-pengen menikmati jadi student gitu ya Ceritanya awalnya Dan ternyata Gaulan dengan temen ternyata Khabar-khabar Di 2009 Sinovan tiba-tiba nyamper ke rumah gitu Nyamper Minjem duit Minjem duit Untungnya gak waktu itu Magi ingat siapa ya Insight jokes Kerumah gitu Itu tapi sebelum Sinovan Kerumah tuh Sempat komunikasi dulu Sebelumnya Atau tiba-tiba datang Saya sama Sinovan mas selalu Komunikasi ya In touch lah gitu Apalagi Lagi apa-apa gitu Nah on way gitu Segala diobrolkan Dari yang penting Sampai gak penting Diobrolkan Kayak lagu pan Kamu dimana Senang dimana Sebelumnya kan Orang sempet ini kan Sempat kontak mana Iya iya Ngobrol-ngobrol Sebenernya iya Sebelum ke Twig to Dance tuh Ingat masih suka Sinovan tuh Ngeracunin playlist lah gitu Saya tuh Jadi dengerin lah ini Apa ya Dulu Ember Pacific Yang paling Ember Pacific Terwai si Review-review Review mau Udah tau Maik gitu Starting line Terus acceptance Awal-awal ya Itu pokoknya di Forever The Sickest Kids Itu kesini-kesini Pas udah Masuk Ada tau lagi nih Band Forever The Sickest Kids Ternyata anjret Keren juga gitu Dan si Novan Ayo Jul Kita nge-band Oh nge-band apa Nge-band cok Kan aku masih Nge-band dulu Nge-band apa Aku sudah berkali-kali nge-band Tapi gak pernah berhasil Gitu Ya gitu Akhirnya nge-band Si Twig Twig to Dance Siapa aja sih Damar Damar Oh Damar Kenal Damar Rambut lagi Rambut lagi gini kan Pokoknya Pokoknya Fashion style tuh Banyak berkiblat ke Damar Gak salah Kalau dia jadi model Sekarang Emang udah bakat Dari dulu gitu Dari dulu lah Warbinasa Damar bener Tuh kan Damar Disinggung lagi kan Damar Yuk kapan Berapa kesini yuk Ayo lah Lawan lagi Yuk sinilah Ngobrolin apa aja lah Kalau sama Ara Tahunya kan Waktu udah Gabung gitu kan Bakun juga waktu gitu Waktunya waktu setelah Setelah gabung tau Baim Ya kemudian tau ya Akhirnya Terbentuk lah si Twig to Dance Ternyata pas tau ceritanya Twig to Dance tuh dulu Gitarisnya udah ada Tapi Dia gak bisa join lagi Si Herdy sama Si Haceng Herdy sama Haceng Berapa? 2009 ya? 2008 2008 2008 udah jalan kan Tapi Pas gue masuknya 2009 2009 Nah disitulah Baru jalan Twig to Dance Main gitar Gimana-gimana tadi? Bass ke gitar? Bass ke gitar Bass ke gitar Jadi bass Bass dulu Vokalis Gitar Eh gak gak Vokalis Bassis Vokalis lagi Gitar Berarti tinggal Drum Sama keyboard belum? Keyboard lah Diajakin Main gitar Bisa gak ya Sampai pertanyaan Kayak gitu Sampai Gember tuh Gember Gember bisa Megang gitar langsung Gedekan Aduh aku cinta gak ya Sama gitar yang ini Akhirnya Seteng Telepon lagi si Ajay dulu Si RKJ Jai Tadinya mau mau belajar sama dia Gitu Matematika Cago bener Seteng Si Ajay minta tolong Jai Oh kebenernya dia buka Private gitar gitu Lice gitar Karena dia Lebih mendalami lah Waktu itu kayaknya Lu belajar gitarnya dulu Apa bre? Rock Klasik Langsung ke Electric sih Mungkin ngulik lagu Rock lah Dan gak Ya maksudnya Belajar mungkin Dikasih basicnya aja Masih aja Sisanya ngulik sendiri Akhirnya dari situ Lumayan lah Bisa ngerti Oh ya ini berarti Kalau musiknya kayak Tuik Main gitarnya mungkin begini Akhirnya dicobain lah Mulai lah Ketemu dengan semua Personil Tuik Ternyata Eh udah punya lagu Gitu Ya udah Udah punya lagu Akhirnya Oke deh Main Latihan Saya disitu coba-coba Oh ini kalau Ngasih usulan Ini gitar ini kayak gini Gimana sih Dikasih feel-feel Gitu sama Anak-anak oke Cok-cok masuk Ya akhirnya Manggung Oke-oke karena Kita juga Aduh dikumahin deh Dan halus memang Jul itu cepet banget Ya waktu Ya gimana ya Maksudnya baru belajar juga Waktu itu bingung juga Cepet banget apa-apa Cepet banget keringetan Cepet banget keringetan Alami Alami Jadi baru dateng Jul Udah keringetan ya Udah gitu gimana Udah gitu ya Ya lanjut lah Dengan Twig Berjalan lah Berproses gitu Sama si Twig Bikin Album pertama Yang cerita di bawah langit Setahun yang lalu Eh 10 tahun yang lalu Setahun yang lalu lah Jadi gimana Jul Udah dari itu TWTD Main dan Kelanjutannya Sampai sekarang gimana tuh Di TWTD nya Si Twig tuh Ya nanti lah Novan nambahin ya Kalau dari Pandangan saya Pandangan Jadi si Twig tuh Dan itu Ya Waktu itu Dari 2009 Sampai Terakhir ke 2015 lah Sebelum kita Jadi Waktu itu Di 2013 lah ya Hampir Maksudnya temen-temen Lagi banyak di Kegiatan lah ya Lagi aktif-aktifnya Waktu itu Akhirnya Dengan waktu itu Kita melewati Masa-masa sulit Akhirnya Satu persatu Temen-temen ada yang Cabut Cabut tumbang Tumbang lah Di tengah jalan Dengan berbagai macam Perhara Perhara Kehidupan Yang begitu Ya akhirnya Yang sampai bisa bertahan Waktu itu Saya Novan Damar Masih bertahan Masih bertahan Masih Masih bertahan Karena masih berarti Masuk 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 Masako Ya lalu Setelah itu ya 2015 ya Mana masih lanjut Lanjut ya Si Arato Tahirnya 2013 ya 14 Oh iya 14 Cabut 14 Ya gitu Akhirnya jalan bertiga Eh ama-ama Arak juga Damar Arak Empatan Oh iya Abis itu Masih berempat tuh Posisi drummer kosong Posisi gitaris kosong Arak Waktu itu Ngenalin kita sama Dimas Dimas Dimzi Dramernya Baxin Bagel Akhirnya jalan lah Sama Dimas Cocok Tapi sebelum Dimas tuh Tempat ganti Obo Siapa lagi sih Drummer tuh Sama Sony juga pernah kan Sony Obo 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 Kam mana kacong Sony Obo Sony Obo Temennya Dustin Temennya Dustin Amanda Ramani Terus setelah itu Gitar siapa Break Waktu itu break Setelah Babon keluar Iyan 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 Kanlah Iyan Afe 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 di smuter Iyan Kanlah Dan Afe di smuter Itu jalan Sampai 2015 Awas Di 2015 Iya memutuskan Untuk break dulu Karena banyak hal Gitu ya Saya juga udah Ketar-ketir soal Ini gimana nih Nge-ban nih Masa depan saya Gitu Atau memang harus Bertahan Atau gimana Gitu Bertahan Tapi tak ditahan Dan Van juga mungkin Sama waktu itu ya Gitu Van Dalam kondisi Memang Aduh gimana Gitu Iya bingung Waktu itu kan Publicing Gawian Iya gitulah Pokoknya Serba-serbi Jadi Hiatus semua ya Waktu itu Hiatus 2015 Dan Balik 2020 lah ya 2019 2019 akhir 2020 Kita baru Tapi Di selajar-lajar waktu itu Kita gak pernah Berhenti sih Van Iya Sebenernya terus Udah bikin Bikin materi juga Bikin materi gitu Amat Afe Cuman Sayang Amat Amar Mane Sayang Gak jadilah gitu Latihan-latihan juga terus sih Bahkan Kadang juga Ngebas tuh Dado ya Dado Anak-anak rebuild Dado terus Dik Mau lu Diki Diki Anaknya Om Kaleng Om Kaleng Riff Oh iya iya Bapak-bapaknya Riff Om Kaleng siapa Bas-basis Basis Riff Om Teddy Om Teddy Terus kita sih terus Sebenernya ya Latihan-latihan Nongkrong Di Afe Nyantai-nyantai Sinovan Kalau ada nemu band baru Masih suka ngirim-ngirim playlist Masih saling meracuni Lagu tuh udah ada ya Sebenernya Lagu udah ada Nah Ada Panggilan manggung Jul Kapan sih Yang 2020 Tiny Moving Parts Jadi pemuka Pas banget ya Disitu Itu ada di Youtube Novan juga ya Ada dikit Di Jakarta Di Jakarta Di Rosi Tapi itu udah ada Si Babon lagi Iya Jadi Babon Babon masuk waktu itu Babon masuk lagi Balik lagi Balik lagi Gimana ceritanya Jul Ya gimana ya Waktu itu Kenapa adik gue yang di Bawa wawancara nih Ya mungkin Lu mungkin tanya aja Babonnya Jadi ntar kedepannya Gimana nih Tweek nih bre Itu pertanyaan buat anda Juga Jadi gimana ini Masih Personilnya itu Atau gimana lagi Sekarang Betulnya Kalau untuk sekarang sih Sebenernya Kalau kita sih Ya bertiga ya Jalan ya Saya Novan Si Dimas Oh Dimas Itu udah jadi personil Udah jadi personil Dimas Dimas Saya tau Kenapa jadi ketweek ya Kan tentang Karim Jol Nantilah kalau untuk tweet Nanti kita bikin Iya kita bahas Lantar lah Tadi ngeliat Baku tuh apaan Oh iya Ini Nah ini Boleh tuh Boleh silahkan Silahkan Acara selanjutnya Ini Ini apaan nih Boa ini Ada produk Nah ini kebetulan Kesibukan saya ini Akhir-akhir ini Astadakota ya Astadakota Ada Kesibukan Louis Ini Tembakau Iris Atau tembakau Rolling Tobacco Kalau bahasa Inggrisnya Iris Iris Silahkan Tapi orang bisa Ngalinting Oh boleh Saya bikinin Ini apa Ju Nah ini Teman-teman Ju Jualan Tembakau Tembakau Flavor Tembakau berasa Rasanya Kumplit lah Rasanya Ada ya No Allah mah Rasa yang dulu Rasa yang dulu pernah Rasa yang bersakiti Aduh Yang suka Apemati rasa Yang suka Ngebako Alus Bisa nih Pesan ke Ju Harganya Nanti cek aja Di Instagramnya ya Instagramnya Namanya At Astatubeco Di bawah Di bawah sini Di belantai Ini St. Louis St. Louis itu dari Kopi hitam Jadi kalau kita tuh Nama-nama Nama-nama Kota lah Ininya Produknya St. Louis Merokok kayaknya suka banget tuh ya Kopi rasanya Kopi hitam St. Louis rasanya kopi Sebenernya ada satu lagi Si varian cuman lagi abis Itu apa Ini Dakota Dakota Yang gak ada apa yang gak ada Namanya Turin Kalau yang satu lagi Itu rasa Cappuccino Turin Tapi kayak Malboro ya Warna-warna Apa Banyak yang bilang kayak begitu Emang rasanya Malboro Kalau ini original Kita sih Lebih ke Bako Ya tembakau lah Kalau temen-temen mungkin Akrab sama rasa kretek gitu Mungkin bisa masuk ke sini Kretek Jadul cuy Tapi Ini Wah ada lisensinya Jurnalnya Alhamdulillah Legal Legal Cukai 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 Jadi bisa dibeli dengan aman lah Jadi jangan khawatir Gak susu lembutan gitu ya Jadi lu kalau nitipin kemana gitu gak Toto Wah lu belum cukai gitu Keterampilan setelah Ngeband Twig to Dance Hiatus Ngelinting Keterampilan jari ya Saking santainya ya Mencari kesibukan Karena terlalu sibuk Terlalu sibuk Nyo buuk Terlalu sibuk Ngelinting tebak ko Ngelinting bako Ngelinting bako Wah Ngelinting Sajam Ngelinting Ngelinting Dilipat 2 sisi Orang ngelinting bisa Tapi ngelinting terlipat-lipat gitunya Jurnya ya Iya Betul Itu sudah pasti sih Dari dulu Silahkan Pak Cong Wah mantap Dan inilah hasilnya temen-temen Lintingan Hasil dari Jurnya Kita coba Kalau anda tidak punya uang Untuk membeli rokok Ya secara ekonomi itu Datang ke rumah Jurnya Datangin ke rumah Jurnya Boleh disini Nanti kita ngepapun Datangin ke rumah Jurnya Gebukaan Ini yang ngerasa apa tuh Cong? Kok hitam? Siapa tuh? Ini sih Rasanya rasa Bako Tembakko biasa Wah kretek ya Tapi ini enteng loh Soft-soft ya Gak gatel Gak gatel Biasanya kan gatel Kalau yang mole kan Aduh Enteng Enteng serius ya? Enteng Apa tuh Pak J Lanjut lah Lanjut lah Bentar aja lah Bentar lah Digredit lah Ditulisin Nah selain ini Jo Jualan tembakko ini Kesibukan apa lagi? Iya Setau gue pengacara kan lu ya? Iya itu salah satu profesi Advokat Advokat Kemarin kadang kan ya Nyambung sama kuliah aja sih itu mah Karena Kuliah hukum dulu Kebetulan di 2014 Sampai 2021 Kemarin aktif di Ormas ya? Astaga Kuliah apa? Katanya denger-denger pernah Digibukin masa ya? Mas Ngebukin Digebukin salpo pepe Soalnya kadang ormas Ya enggak Kemarin lah Jadi pengacara publik lah Sempet di Lembaga Bantuan Hukum Haris Asar Haris Asar Megang kasus apa? Kasus Kasus ya Kasus publik lah Waktu itu Permasalahan-permasalahan publik lah Perceraian artis ya? Artis Perceraian artis Ya kadang-kadang ada sih Orang-orang yang Otomatis cerita Yang selesai Sama gading lu Sule-sule Lagi Belum Eh enggak 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 belum Temen saya Kasian ada yang ketipu Oh gitu Oh boleh lah Kita ngobrol-ngobrol aja Itu menanti Ada yang ketipu ya Berapa orang gitu Kasian udah ketipu Duit Ketipu waktu Ketipu waktu Ketipu perasaan Kayaknya bukan yang disini doang ya Yang nonton juga ada Wah Banyak yang ngerasa Korban Nanti yang ngerasa komen aja ya Eh tapi bisa juga ya Bisa ya gue Bisa ya Nanti Kita ngobrol gak setelah ini Emang mana pak Punya juga van Gimana sih Oh bukan ke gue ya bre Bre Gue mau tanya nih bre Lu tuh ya Kan Jadi musisi Terus lu jadi Advokat ya Terus lu sekarang Jadi pengusaha bako Cita-cita lu Waktu kecil tuh apaan Kecil apa sih kita gitu Dulu Misalnya kan dokter Taunya di Taunya di TV kan Ada lagunya Susan gitu Kalau udah gede Mau jadi apa Jadi dokter gitu kan Kalau saya jadi bingung Jadi bingung Iya iya bener sih Kesini kesini juga sebenernya Malah tambah bingung Malah Tambah binal Tambah dewasa Tambah bingung Mau jadi apa gitu Jadi apa lu Waktu kecil tuh Seneng ngegambar sih Dulu tuh sebenernya Binaraga berarti Iya Menggambar situasi Menggambar situasi Iya seneng ini tuh Waktu SD tuh Masih inget Beli-beli buku Mangga Komik Jepang Oh Mangga Ya gitulah dari situ Cuman gak tau Sama orang tua Kayaknya dinilai Apaan sih Gambar-gambar Nantinya jadi orang Gondrong gak jelas Gitu kan gitu Sekarang juga gini ya Gak ada duit Gitu-gitu Justru sama sekarang Yang gambar-gambaran Kayak akan main NFT Apa segala macem gitu Betul-betul Jadi kayak Ivan Gunawan Designer lah ya Gaun Kayak Ridwan Kamil Insinyur Insinyur berarti ya Arsitek-arsitek Tukang insinyur Tukang insinyur Sidul Pak Jokowi juga kan insinyur Tapi nah asup kah hukum Dia ada jauh tuh Gak ngerti Tiba-tiba masuk Ya masuk ternyata Akhirnya kan Ya gitu lah ya Hidup ini banyak Pilihan Kadang-kadang kita juga Gak ngerti apa yang Di depan gitu Kamu suka merasa Kesepian gak sih Sebenernya Akhir-akhir ini Iya sih serius Ini kan Sad people Jadi ada-ada Momen-momen kayak gini nih Adalah pasti Dalam hidup ini Sad momennya nih Sad momen lu tuh kayak Gimana Membunuh rasa sepi Atau Lu punya cerita yang Ini hidup gue nih Udah menjelang hancur Tapi emang Ya sampe sekarang hancur Dipaksain Tapi maksain aja lah Hidup Sad momen lu tuh Amba Ya banyak lah itu mah Anjir ya Kalau nyonetain Gimana ya Agak-agak Pengen nangis nantinya Yang lu inget aja Keluarin aja Misalnya Hampir seluruhnya lah Hidup lu Sad semua gitu ya Ya Gak hampir semua lah Gak hampir semua lah ya Misalnya 99,6 8% gitu Hidup lu set Di Apalagi di daerah Mana ya waktu itu Saya pernah ke daerah Di Jawa Barat lah Satu dulu di Perbatasan gitu Nginap gitu Di sana Di deketnya sawah gitu Terus Sawah malah wajah ya tuh Enggak Ini sawahnya tak ada hujan gitu Jadi Waktu kemarau gitu Sang-sang ya batunya Nah itu waktu itu Saya pernah Sakit perut gitu Tiga hari Nahan boker gitu ya Sancur Itu pas kalau arti bau ya Bener ya Soalnya Kata orang sana ya Kalau mau boker Boker aja gitu Disitu di kebon gitu Terus ngambil daun jati gitu Digit-gitain Nah saya tuh ngeri gitu Ditambah lagi Waktu itu Ngedenger katanya ada warga Yang baru kena patok ular Jadi makin parno Tiga hari itu Ngeboker gitu Sampai Bandung baru Boker gitu Kebayang sih Kebayang banget sih Kebayang penderitaannya Kita nanya pasti bau sih ya Jules Iya sih itu Itu udah bukan Itu racun-racun Udah bukan Kedutnya doang Nafas dari kulit Udah bau Udah bau Udah bau kloset Itu termasuk Salah satu ya Saat momen ya Pingsan sorangan ya Pingsan sendiri Tapi pas gini juga kan Keciem sendiri kan Udah sampai sini kan Karena udah bau banget kan Tiga hari Tiga hari Oh bangun lagi Pas gini pingsan lagi Bangun lagi gitu aja terus Hidupnya Selama tiga hari Selama tiga hari Itu lumayan Lumayan sedih Ya lumayan lah Tapi yang bener-bener Menurut lu Yang serius lah ini Serius banget lah Banyak bener Aduh Ini beneran serius sih Bener-bener Kayak pernah gitu Di masa-masa Awal Gak awal sih Maksudnya Pernah ngerasa kayak Anjir temen-temen orang Kemana ya Udah umur segini gitu Yang dulu-dulu sering nongkrong Pada Udah punya kehidupan Masing-masing gitu kan Kayak Kok gue Gini-gini aja ya Gitu ya Maksudnya gak ada Kadang-kadang merindukan aja Momen-momen dulu pas Anjir Bisa ya dulu Kayak gini gitu Seneng-seneng bareng gitu ya Tapi ternyata Lagi ini Gak ada Ini kemana ya Orang Biasanya ada Ada yang Apa gitu Ke rumah gitu Main gitu Sedih ya padahal Ini Biasanya Sebenernya Kenceng kaki sendiri Jadi setnya tuh Set banget Izul kehilangan Kehidupan di masa Muda ya Seperti masa mudanya gitu Growing up is hard man Betul-betul Lu juga gitu Kan set people Kalau gue samacem kan setnya Settingan Settingan gini Lu kan emang bener set people Iya sih Jadi Lu ngerasa temen-temen lu tuh Hilang termasuk gue kali ya Iya mungkin Pernah juga sih Sinovan kemana ya gitu Biasanya emang gak jelas ngobrol gitu Iya gak jelas ngobrol Kadang-kadang bilang lagi apa Lagi gini aja Padahal kalau Di telpon mah ada gitu ya Jepang ketemuan gitu Jadi Cuma gak se-flexible dulu Itu mungkin yang bikin lu Ini ya Bikin lu Kenapa gue masih disini aja gitu Ntar lah bisa lah Lu main sama Sama Bowo Bowo sih Udah gak nongkrong di kios nih Jadi susah Jadinya sekarang dimana Aksesnya udah susah Sekarang Bowo Jadi sedih juga di rumah Tapi saya senang Di sosmed tuh Bowo Kalau lagi nge-like Idol-idol Korea Pasti ada dia gitu Itu jadi Yes kami bro Paling gak lu merasa Gak kesepian disitu ya Ada Karena emang Dia juga kesepian Ada sana Twice gitu Ada Iron Red Velvet Kesepian Jadi sad momentnya Jul ini bre Jadi Di saat sekarang Semuanya udah punya kehidupan Masing-masing Dimana temen-temennya itu Masing-masing kali Oh iya sih ya Berkeluarga Berkeluarga lah ya Fokus dengan keluarganya Fokus dengan keluarga-keluarganya Jadi Jul Tapi sempet pacaran Pernah pernah Ya ampun Ini sampe ditanya Pacaran Sempet gak sih lu bre Pacaran pernah lah Ada pengalaman itu Cuman Sama Yang mana Si boy Sama FTD Ya itu dulu pernah Ya Gak tau loh Kesini justru Di tahun-tahun lalu Ya gitu aja Berteman dekat sama perempuan gitu Tapi ternyata Dia lagi Gagal Gagal di jalan gitu ya Gosting Digosting Enggak lah Itu kebodohan saya juga Itu Itu salah satu Set moment kamu juga ya Berarti ya Iya lah Kalau dia nonton Kalau misalnya dia nonton nih Namanya siapa Gak mau Bambang Nanti disensor Nanti disensor Ntar disensor lah Kalau dia nonton Jadi kamu Kangen Jul sama dia Jul Gak juga sih Biasa aja sih Cuman dia Ya Pernah-pernah ada di tempat yang spesial Sedih Waktu itu Oke Kalau gitu kita Panggil aja Panggil aja ya Jadi Iya Iya Mas Yanto 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 ini Martabak Kursinya dipinjem dulu Tadi Hampurlah Mas Yanto Jadi sebenernya si Cewek itu Ya lu berharap banget lah ya Sebenernya waktu itu Tapi pacaran sama dia Jul Atau deket Enggak sih deket Deket lah Deket lah Deket lah Kata ya lu telepon deh Kalemnya bro Video call deh Video call deh Laki ya Laki tapi Bawa turan dorang Ya Banyak banget Set momennya lo Banyak sih Jul Set momennya banyak Lu kalau gali Kayaknya bisa sebulan Episodenya Jadi buku Ini jadi buku Jadi buku juga bisa Cuma lu bertahan Sampai hari ini Dan lu Mengambil hikmah Dari Set momen Set momen Yang ada terjadi itu Ya bre Ya gimana ya Hikmahnya apa Seumur hidup kita Sedih terus Ya hidup Gak akan Bisa berjalan Dengan Begitu Ya hidupnya Pasti terus berjalan Berjalan gitu ya Kalau gimana ya Kalau rasa sedih Apa gitu Pasti selalu ada ya Di tiap Tiap fase hidup Tapi kan kalau Kita terpaku disitu terus Kapan majunya Gitu ya Dan Sampai Jangan malah Energi kita Jangan dipaksain Kesitu semua gitu Sebersedih Boleh lah bersedih Jadi Di balik kesedihan Nanti pasti ada Kesenangan Oh iya betul Santai aja Santai Ikuti alurnya Kayak sinetron Episode terakhir biasanya Oh iya Menit-menit Biasanya 15 menit terakhir Gitu Grafiknya te Naik Turun Turunnya lama Turunnya lama Biasanya 300 episode kan Film superhero juga Gak pernah dia kalah Pastinya Menangis 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 Balik deh Menangis atau menanggung malu Hiduplah meskipun Anda tidak berguna Ini kesimpulannya Itu betul Kesimpulannya itu aja Bisa 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 Oke teman-teman Sekian dari Kita Sad People Episode Ketiga Membahas tentang Rifki Julfikar Seorang gitaris Basis Vokalis Dan Wirausahawan Juga advokat Dan mungkin Dia akan kembali lagi Menjadi gitaris Di Tweak to Dance Harus itu Harus Harus ya Dan untuk teman-teman yang pengen Tanya Jul Lebih lanjut Bisa komen di bawah Untuk komen yang negatif Kita tolak Jadi positif aja ya Eh satu lagi nih Cewek Idalaman lu tuh kayak gimana Sampai sekarang kan lu kan Anjing ini mulatnya udah beres Panjang aja Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Gue inget nih Cewek yang lu Wah ini nih Gue nih Jadi teman hidup gue lah Tapi dia gak mau gitu Manusia yang bisa Sama-sama Menjadi Apa Orang yang saling mengisi Satu sama lain Dan lebih baik Itu sih Semua orang juga kayak gitu Lebih spesifik gitu Fisik itu fisik Aduh jangan lah Jangan lah Nanti Kayak idol Body shaming atau apa gitu Enggak lah Enggak lah Enggak Enggak apa-apa Body shaming Kalau ini mah Impian mah Ya kalau impian mah Impiannya faktual kan susah Ntar kan Yang penting mimpi dulu lah Mimpi mah Kalau saya pengen kayak idol Idol Jepang Idol Korea Udah Tapi cowok Tapi cowok Ini tuh suka kayak gini Kalimatnya selalu ditambah-tambah Gak jelas ini sebenernya disini Namanya Lidong He Jadi lu kriterianya gitu ya Kayak idol Jepang Atau girls band Korea Asia lu ya Sukanya ya Iya Asia tuh Oriental Asia Cindo-cindo Itu preferensi aja Terus Kapan dapetnya Saya aja gak tau kenapa Oke Temen-temen Jul kan gitaris ya Oh iya Untuk closingnya Kita serangin Gitaran Jepang-temen Hey Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!